Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajamai nama ba'du Jalanallahu wa iyaakum min ahlil khairi wa saada fiddini wa dunya wa lahirah Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini mendapatkan kebaikan mendapatkan keberuntungan apapun bentuknya Di akhirat juga dan itu lebih penting Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kebahagiaan untuk selama-lamanya ini sudah yang paling penting kita berdebat masalah apapun tetap saling mendoakan semoga kita menjadi orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi amin Allahumma amin sebagaimana sudah beredar videonya bahwasannya Kiyah Haji Madudin ini ada yang mengintrupsikan kepada beliau melalui surat dari kesepuhan walaupun tidak menyebut nama bahwasannya Kiyah Haji Madudin itu kalau mau datang syaratnya harus ada 5 orang itu ya Allah waklam 5 orang ini harus lengkap atau boleh kurang yaitu Kiyah Kurtubi terus ada Habib Rizik ada Habib Hanif ada Habib Bahar ada juga Ketua Rabi Tualawiyah Habib Taufik Asegaf intinya kalau kita interpretasikan harus dipastikan bahwasannya kalau mau ada dialog dengan Kiyah Haji Madudin itu harus dari pihak Ba'alawi pihak Ba'alawi secara keseluruhan artinya dari ketuanya sampai termasuk tokoh-tokohnya kira-kira kan begitu kenapa karena ini dianggap kalau berdialog khusus kepada Kiyah Haji Madudin berarti memang tentang keabsahan sadah Ba'alawi kan begitu ini sesuatu yang sangat rasional kita menanggapinya dengan kepala dingin walaupun misalnya saya tidak setuju dengan Kiyah Haji Madudin penelitiannya hasilnya yang tidak setuju ya kalau hal yang masuk akal harus kita dukung ini juga masuk akal seperti itu tetapi ada hal yang mungkin orang banyak yang tidak ngeh gitu ketika mempartisi acara di Banten itu seolah-olah dua hal yaitu tentang kemana jalurnya Sunan Gunung Jati ini apakah ke Musa Al-Kadhim atau ke Ubaidillah Ubaidillah itu atasnya juga sama ke Jakfar ya tetapi satunya Musa Al-Kadhim satunya saudaranya Musa Al-Kadhim yaitu Ali Al-Uroidi berarti lain jalur ya yang jelas kalau lewat Ali Al-Uroidi bukan Musa Al-Kadhim dan berarti ada transitnya di Ubaidillah jalur Az-Badhan seolah-olah itu dua hal jadi tentang keabsahan Ba'alawi dengan kemana jalurnya Sunan Gunung Jati itu seolah-olah dua hal memang secara sekilas dua hal tetapi ingat perhatikan ini yang mungkin orang jarang jarang ingat gitu atau orang enggak engeh gitu kenyataannya Zuriya Sunan Gunung Jati itu berbeda pendapat artinya berbeda pendapat itu tidak ada kesepakatan bahwasannya mereka ini jalurnya kemana apa buktinya berbeda pendapat ketika dulu di benda kerap itu diputuskan bahwasannya jalurnya bukan ke Ba'alawi tetapi ke Musa Al-Kadhim itu kan sudah nampak disitu suara-suara pihak-pihak yang tidak terima misalnya Mas Nasihin Mas Farhin kalau tidak salah dari Pustakawang Keraton Kanuman Cirebon atau mungkin ada tokoh-tokoh yang lain itu bukti yang pertama bukti yang kedua yang mengukuhkan kalau itu belum menjadi kesepakatan yang diterima semuanya adalah ada diskusi lanjutan sesuatu itu kalau sudah fake sudah sepakat tidak mungkin ada diskusi lanjutan ketika diputuskan ada diskusi lanjutan berarti belum selesai ini kan logis semua orang faham kamu setuju dengan tidak setuju dengan Keimadudin mesti faham apa-apa kalau sudah diputuskan terus masih ada peninjauan ulang berarti karena ada pihak-pihak yang tidak setuju kan kira-kira begitu kalau kita tanya siapa yang tidak setuju ya jelas seperti yang disampaikan oleh Mas Farhin bahwa Kasepuhan Kanoman Keraton Kanoman Cirebon itu ya keobedillah kan begitu maka nanti akan ada diskusi yang yang skalanya lebih besar untuk dicarikan kesepakatan ingat nanti hasilnya itu mesti bisa jadi itifak bukan keobedillah bisa jadi itifak keobedillah atau bisa jadi tetap ada dua pendapat satu keobedillah satu bukan obobedillah kalau begitu maka yang meyakini Sunan Gunung Jati keobedillah otomatis posisinya sama dengan Robito Alawiyah yaitu sama-sama dibatalkan nasabnya oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani berarti mereka juga layak mempertanyakan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani artinya yang berpotensi menjadi lawan diskusinya atau debatnya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani misalnya dengan catatan tidak boleh orang lain tapi harus orang yang terlibat misalnya ada Guswafi atau siapa nantang siapa kamu bukan Mbak Alawi kecuali kamu dapat mandat ini kan kita bicara tentang Mbak Alawi kamu kan bukan Mbak Alawi ngapain ikut campur saya tidak mau berdebat dengan sesama bukan Mbak Alawi sesama pribumi atau apa ingat ada yang sama dengan Mbak Alawi yaitu lurianya Sundan Gunung Jati yang meyakini nasabnya mereka keobahidillah apakah ada itu ya ada kalau gak ada tidak mungkin ada diskusi ulang ini logika sederhana gak usah baca kita banyak-banyak soal kamu berfikirnya waras berarti kamu faham bahwa kandidat lawan diskusinya Kehaji Imaduddin itu mesti dua kelompok tidak mungkin hanya Robito Halawiyah tidak mungkin kenapa karena ada dari kelompok tertentu dari keturunan Sundan Gunung Jati ini yang meyakini adalah ke Asbad Khon berarti ke Alwi bin Ubaidillah sekarang kamu pikir pakai logika apakah mereka yang meyakini Sundan Gunung Jati ini Zuriah Rasulullah meyakini nasabnya dari jalur Ubaidillah lalu bisa terima dengan apa yang disampaikan Kehaji Imaduddin alias meyakini Ubaidillah itu batal ini kan kontradiktif namanya ini logika sederhana saya ingat kata kalimannya Gusbaha ada kebenaran yang sifatnya itu absolut artinya mesti diterima walaupun kamu berselisih misalnya ada dua orang bermusuhan A Maman Mukidi bermusuhan lalu Maman bilang 1 tambah 1 2 Mukidi mesti terima walaupun yang bilang musuhnya atau lalu Mukidi bilang kalau orang sedang hidup tidak mungkin dia mati tidak mungkin juga dia hidup dan mati sekaligus tidak mungkin juga dia tidak mati tidak hidup ini orang itu mesti Maman dan Mukidi itu sepakat tidak mungkin berselisih kenapa karena kebenarannya mutlak sama dengan yang saya bilang tadi orang yang meyakini nasabnya Sunan Gunung Jati adalah jalur Obaidillah otomatis dia meyakini Obaidillah itu sah nasabnya otomatis dia posisinya akan berdiskusi akan berdiskusi atau akan mempertanyakan kepada Kia Haji Imaduddin makanya sudah pernah saya bilang sebetulnya justru misalnya walaupun itu acara dijadikan tidak melibatkan Mbak Alawi itu tetap sah Kia Haji Imaduddin tetap harus datang tetap akan diposisi dipertanyakan kenapa mematalkan nasabnya Sadah Mbak Alawi kenapa dipertanyakan dan yang bertanya bukan orang Robito Alawi yang bertanya orang yang keturunan Sunan Gunung Jati yang meyakini nasabnya Sunan Gunung Jati adalah jalur Obaidillah dan meyakini Sunan Gunung Jati adalah Duriyah Rasulullah S.A.W. bagaimana dengan yang meyakini jalur Musa Al-Kadim apakah otomatis meyakini Obaidillah terputus oh itu wallahu'aklam bisa jadi ya bisa jadi tidak itu tidak ada kepastian disitu cuma agak aneh kalau kita harus percaya ada keturunan Sunan Gunung Jati yang meyakini Sunan Gunung Jati itu dari jalur Obaidillah sekaligus meyakini Obaidillah bukan Putra Ahmad artinya meyakini Obaidillah bukan keturunan Rasulullah artinya berarti dia itu meyakini Sunan Gunung Jati bukan keturunan Rasulullah itu sepertinya tidak mungkin begitu mesti mereka itu meyakini Sunan Gunung Jati ini adalah keturunan Rasulullah jalurnya adalah Asmat Khon yaitu Abdul Malik bin Alwi Ambul Fagi bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kolekosam terus sampai obaidillah itu berarti sekaligus meyakini ini adalah sah nasabnya sebagai keturunan Rasulullah berarti ini juga di posisi bertentangan dengan Kiyahaji Imaduddin jadi kalau misalnya Kiyahaji Imaduddin ini mau selektif saya tidak mau berdebat kecuali dengan orang yang terlibat yang terlibat dengan orangnya berarti yang jelas terlibat itu adalah Robito Alawiyah artinya tidak kita kenal mereka sebagai orang Robito Alawiyah tetapi juga ada diseberang bertentangan dengan Kiyahaji Imaduddin yaitu yang meyakini bahwa obaidillah itu adalah leluhurnya Sunan Gunung Jati dan meyakini Sunan Gunung Jati adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam jadi tetap Kiyahaji Imaduddin harus datang mau Habib Habib itu datang atau enggak enggak ada urusan lawannya sudah pasti ada ada tanpa atau tidak adanya Habib lawan dalam artian disini sudah lawan sesuai dengan kriterianya yaitu yang bersangkutan langsung bukan orang lain makanya saya juga berpikir ulang apa kepentingannya orang-orang yang bukan Baalawi atau apa itu berdebat dengan Kiyahaji Imaduddin saya pertimbangkan juga itu tetapi pada akhirnya walaupun kita sepakati ada orang yang berkepentingan untuk berdebat dengan Kiyahaji Imaduddin dan bukan orang-orang Rogito Halawiyah siapa keturunan Sunan Gunung Jati yang merasa Sunan Gunung Jati itu nasabnya jalurnya adalah Ubaidillah logika sederhana kamu berselisih dengan saya tapi kebenaran ini tidak mungkin bisa kamu tolak selama berfikirnya masih waras Allahumadina adas Sambil Sambil